Oke, kita akan demokan ya, saya akan demokan bagaimana dalam waktu 5 menit itu bisa masuk ke halaman pertama. Yang pertama tentu saja harus masuk dulu ke Google My Business-nya ya. Nah, Bapak-Ibu silakan buka Google, bisa nanti produk apapun. Jadi jangan khawatir yang tidak saya contohkan, Bapak-Ibu bisa coba ya. Kipas lukis tuh, boleh. Pepis, rengginang, bolen, keripik talas, tas, dan sebagainya. Apron, banyak sekali. Silakan nanti. Bisa coba sendiri ya Pak? Bisa coba sendiri. Yang penting tahu caranya, metodenya. Kita balik lagi ke kayu balsa. Dengan kata kunci, pabrik, kayu balsa, Surabaya. Pencarinya paling banyak ya. Nah, kita akan bikin nih. Kita akan bikin dari YouTube. Jadi, sederhananya kita bikin dari YouTube. Sebelumnya kita bikin dulu kontennya. Kontennya bisa bikin dari PowerPoint. Sederhana saja. Atau sudah ada ya, Pak Ali sudah ada belum? Video produknya. Kalau sudah ada lebih bagus nih. Biar kita langsung membuat. Tinggal upload saja. Apakah sudah ada Pak Ali? Mungkin sudah ada fotonya ya. Produk-produknya seperti persiapan tadi ya. Di awal kita sharein. Siapkan device, konten, foto. Karena kita mau coba. Fotonya boleh dibantu ini Pak Ali. Dikirim lewat chat saja. Nanti kita ambil. Foto boleh. Sambil saya akan. Ini ya. Kita sederhana saja. Dari PowerPoint yang sederhana. Nah, contohnya ini ya. Kita tinggal bikin. Tadi kan desainnya sudah banyak. Ini saya bikin yang sederhana saja. Yang sederhana. Misalkan kayu itu abu-abu coklat. Ini saja ya. Kita tinggal copy ini. 5. Kemudian. Nah, ini ya. Sudah di upload. Saya coba simpen. Oke. Nah, Bapak-Ibu tinggal ikutin ya. Saya izin sambil membuat nih. Panhanta dalam 5 menit ya. Kita sama-sama ya. Bapak-Ibu boleh buka sama-sama. PowerPoint-nya. Pasti sudah punya semua ya. Jadi, kalau sudah download canvas sudah oke. Ini lebih simpel lagi menggunakan PowerPoint. Silakan buka PowerPoint-nya. Siapin produknya ya. Photo produknya ya. Ini langsung dimasukin. Kita sama-sama coba. Yang ada sudah videonya tadi kan sudah ada ya. Beberapa itu lebih bagus lagi. Ya. Papri. Payu. Balsa. Surabaya. Begini aja ya, Bapak-Ibu. Simple kan. Nah, nanti ini call WA. Mohon maaf, Pak. Ada nomor WhatsApp-nya. Boleh di-share juga di kolom chat. Contohnya ya, Pak Ali ya. Teman-teman yang lain juga bisa. Bisa. Ya, sudah. Oke. Terima kasih, Pak. Teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Seterhana sekali. Kita kasih Anda hubung. Setiap 4 angka. Kemudian si warna merah dan dibesarkan. Seterhana ya, begini aja. Lumayan. Yang penting informasinya tersampaikan dengan jelas. Ya, ini kita misalkan ini. Wah, warnanya kurang nih. Kita ganti warna hitam. Wah, bagus ya. Kita ganti warna hitam. Oke. Terus tinggal di copy paste. Ini tinggal kita ganti. Misalkan again. Kemudian diganti supplier. Tinggal diganti nih, Bapak-Ibu. Yang jualan keripik, jualan bolen, tinggal diganti. Dan sesuaikan dengan nama kotanya. Bagian sudah. distributor. Terakhir. Terakhir. Sudah, selesai. Ini gambarnya kita ganti. Apalagi ada variasi. Tidak perlu yang ini ya, yang simple-simple aja. Kalau mau bagus, tadi pakai Canva, lebih oke lagi. Tapi kalau mau yang simple, nah sepertinya ini udah cukup nih. Yang penting apa informasinya tersampaikan dengan baik. Ini misalkan di halaman kedua. Ya, udah selesai Bapak-Ibu. Begini aja. Kemudian kita masukkan audio lah ya. Supaya ada musiknya. Ini kalau yang sering latihan, lebih cepat lagi ya, Pak. Tadi kalau dari Pak Yusuf, dalam waktu kurang dari 5 menit, udah jadi ya. Ya, betul. Ini juga Pak Indah, lebih simple lagi. Apalagi yang tadi mencoba dan sering praktek. Tidak kurang dari 5 menit, 3 menit. Nah, ini tinggal save nih, Pak Nanta. Tinggal save. Dalam bentuk formatnya adalah video ya. Ini itu video ya, Pak. Dari PDF bisa ya. PDF bisa. Kemudian kita save. Udah, ini jadi video sederhana, Bapak-Ibu. Kalau yang ibu-ibu nih, Pak, saya ribet. Ya udah, pakai handphone. Pakai handphone, videoin tuh fotonya. Foto-foto, gambar-gambar produknya. Udah, nanti tinggal di-upload di YouTube. Ya, yang penting adalah kata kuncinya. Oke, kita sambil menunggu, ini sedikit lagi. 80% prosesnya. Jadi, kita sudah dapat satu konten video tentang pabrik kayu balsa Surabaya. Nah, sambil menunggu. Setelah selesai, kita upload nih di YouTube. Ya, pun juga nanti di TikTok, di Instagram. Bisa. Yang terpenting, Bapak-Ibu harus mengikuti algoritma dari social media ini. Nah, coba kita lihat dulu. Video-nya. Apakah sudah jadi? Nah, ini ya. Ini udah jadi nih. Gerhana, kan? Cuma begini doang. PowerPoint, tapi tidak bisa menjadi satu video. Ya, kita tinggal upload nih. Upload di YouTube. Oke, sampai sini Bapak-Ibu bisa semua yang sudah ada video produknya lebih bagus. Tinggal ke YouTube, kemudian upload video, sampai proses seperti ini. Silahkan. Bisa ikuti Bapak-Ibu. Sambil praktek ya, sama-sama ya. Sambil praktek ya. Sudah. Tinggal kita ikuti. Ya. Sudah masuk ke YouTube, Bu. Bisa pakai handphone juga bisa. Ke YouTube plus, sama lagi Pak. Untuk, kemudian buat ini Bu. Buat video. Buat video di mana, Bu? Ya, saya ulangi lagi. Plus ya, di plus kali ya? Ya, betul. Di plus. Upload video? Upload video, betul. Lalu pilih videonya. Sudah, pilih videonya. Kalau yang ada musiknya boleh nggak, Pak? Bisa nggak? Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Tidak masalah. Ibu Linda ya? Oke. Boleh, Bu. Dipaktikin nanti share screen-nya ya, Bu. Ya. Nanti, Pak Indra juga bisa review nih. Mana sih yang pas kata-katanya. Atau dari video. Atau dari video. Atau dari video. Atau dari video. Biasanya ya. Oke. Ikutin ya, teman-teman main juga pastikan. Ngeputin praktek. Ya, kuncinya tadi. Fokus dan praktek. Ya, biar kerasa. Nanti tinggal ulang-ulang. Bisa lihat di materi yang sudah dibagikan oleh Pak Indra. Baik, kita lanjutkan lagi. Bapak-Ibu, kalau sudah di sini, Bapak-Ibu tinggal menulis judulnya apa. Nah, judulnya kita kasih tadi ya. Kata bombastis. Promo. Kemudian, nomor WhatsApp. WA-nya. Nah, coba lihat lagi. Masukkan nomor WhatsApp, Bapak-Ibu. Nah, kemudian masukin kata kuncinya apa tadi. Fabrik, Kayu, Balsah, Surabaya. Oke. Kemudian, Again. Kayu, Balsah, Surabaya. Supplier, Kayu, Balsah. Oke. Silahkan, judulnya Bapak-Ibu tinggal isi. Promo, Koma, Kemudian WhatsApp Bapak-Ibu. Kemudian masukin tiga kata kunci. Nah, misalkan tadi, Kayu, Balsah, Tambahkan pabrik Kayu, Balsah, Surabaya. Agen Kayu, Balsah, Surabaya. Supplier Kayu, Balsah. Tinggal ngikutin ya. Kalau yang produk lain tinggal tambahin. Misalkan, Tadi ada bolon pisang. Nah, berarti yang paling banyak dicariin ini. Bolon pisang coklat. Bolon pisang coklat daerah mana? Nah, Bandung. Atau daerah Balikpapan. Atau daerah lain. Silahkan. Yang produknya apa lagi tadi ada ya? Macem-macem ya. Coba kita lihat lagi. Tinggal menyesuaikan, Bapak-Ibu, kata kunci yang dicari oleh konsumen. Apron celemek. Nah, misalkan ya. Kata kuncinya apa? Apron tinggal ketik di Google. Nah, oh ternyata apron celemek anti-air. Jadi, silahkan Pak. Distributor atau pabrik. Kenapa saya sarankan yang besar-besar? Karena supaya orderannya juga besar. Saya donat itu ada salah satu perusahaan besar juga tuh. Multinasional. Nah, karena dia cari pabrik. Dikirain pabrik. Karena apa? Kita memasukkan kata kunci pabrik. Nah, ini juga harapannya nanti Pak Ali di pabrik kayu balsa Surabaya walaupun kita sebenarnya belum ada nih. Pabriknya belum ada tapi kita bisa kerjasama dulu. Jadi, nggak harus kita punya barangnya banyak. Kita lanjut ya. Kemudian deskripsi kita masukkan nomor WhatsApp link hidupnya. Misalkan ya. klik http wa.me Masukin nih. 62822 31616633 Kenapa ini? Supaya nanti bisa munculnya link hidup. Oke. Kemudian masukin lagi kata kunci-kata kuncinya. pabrik kayu balsa Surabaya agen kayu balsa Surabaya kemudian supplier kayu balsa Surabaya distributor kayu balsa kayu balsa surabaya jual kayu balsa Surabaya Oke. Ini masukin. Pak Ali ada alamatnya Pak? Alamat usaha sama namanya mungkin Pak ya. Silahkan Pak. Mohon dibantu di kolom chat nama usaha dan alamatnya. Bisa diketik ya sambil kita menunggu. Ini diisi dengan alamat usaha di mana. Kalau perlu masukin link Google Maps juga oke. Oke. Kemudian kita beralih ke keyword tool. Ini adalah untuk melihat pencarian paling banyak yang dicari oleh konsumen. Kayu balsa. Nah Bapak Ibu berikutnya buka keyword tool.io Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih refresh ya sore. Sedikit sedikit lagi ya. Oke. Ini kita copy dulu alamat usahanya. Waru Sidoarjo. Oke. Kemudian buka keyword tool.io Nah ini udah dapat. Wah ternyata benar nih Surabaya, Semarang nih paling banyak. dari Balsamura keyword tool.io kemudian ini di copy Bapak Ibu. Di copy lalu kita pindahkan baru kita pindahkan ke sini ya terakhir di deskripsinya. Hashtagnya copy to clipboard bisa diikuti Bapak Ibu. Di HP beda ya Pak tampilannya enggak begitu ya. Di handphone dia sama Bu. Judul deskripsi sama tagsnya. Ada muncul enggak? Dia harus ditampilkan lebih banyak Bu Linda. Cuma enggak ada deskripsinya Pak. Ada sih di sebelahnya gitu ya di sebelahnya. Apa sama aja? Apa sama aja itu? Di bagian ini. Jadi ada judul deskripsi sama tags tiga. Oh. Nanti kita ikutin dulu ya. Ini saya contohkan. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan bingung enggak apa-apa. Nanti tinggal ikutin ulangi lagi. Yang penting tahu paham konsepnya. Kuncinya cuma tiga. Harus di judul deskripsi dan di tagsnya itu adalah kata kunci yang kita targetkan. Saya lanjut lagi. Terakhir ini sudah selesai judul sudah oke. Bapak Ibu tinggal ganti kata kunci sesuai dengan nama usaha. Kemudian ini di checklist video bukan untuk anak-anak. Lalu nah ini tagsnya ditambahkan. terakhir tag ini diambil dari Google. Dari google.co.id lalu masukin tadi pabrik kayu balsa Surabaya atau kata kunci yang Bapak Ibu tulis kemudian scroll paling bawah ini coba ya kita kayu balsa saja scroll paling bawah pencarinya belum ada dia nanti akan muncul ada delapan penelusuran terkait coba kita kayu balsa saja nah ini yang di copy paste Bapak Ibu masukkan ke tagnya di copy satu satu copy secara cepat kemudian harga kayu balsa gelondongan ini yang dicari orang berarti Bapak Ibu kayu balsa Kalimantan cukup lalu pabrik kayu balsa Surabaya selesai selesai Bapak Ibu kemudian turun lagi ke bawah nah ini lokasi video masukin Surabaya karena jualannya di Surabaya masukin tanggal hari ini tanggal 17 kemudian kategorinya kita masukkan disesuaikan ya yang terkait kira-kira apa ini berikutnya oke berikutnya selesai ini jangan lupa ini di save-nya dalam bentuk publik Bapak Ibu publikasikan selesai nah ya sekarang kita buka Youtube lagi tunggu dalam beberapa menit ya biasanya jadi kalau orang cari di Youtube pabrik kayu balsa Surabaya kita lihat ya ini masih belum dia tunggu beberapa menit nanti akan muncul di halaman paling atas yang lain silahkan ada yang sudah posting belum dengan produknya masing-masing kata kuncinya apa nanti bisa kita cari sama-sama mungkin udah Bu Linda ada kesempatan mungkin udah sampai mana udah berhasil di upload iya ini saya kan di handphone ya kalau di handphone itu enggak cuma di judul aja memang itu lebih luas ya tampilannya saya belum coba yang di laptop mungkin di laptop bisa lebih sama ada langsung ke ini Pak langsung ke apa publikasi selesai udah lebih simpel selesai kata kuncinya apa Bu yang Ibu petik tadi tapi saya belum upload ya Pak ya oh coba di upload aja Bu oh coba di upload dulu ya nanti biar kita nah ini ya Pak Ananta ya pabrik kayu balsa Surabaya kalau di tempat Pak Ananta apa Pak coba kita cek sama saya cek di google nya ya kayu balsa Surabaya google nya belum masih tunggu waktu nih masih merayap dia nih istilahnya yang penting apa tadi di judul di deskripsi dan di kita masukkan kata kunci yang kita targetkan karena orang carinya tadi pabrik distributor maka bikinlah kata kunci yang terkait tadi nah ini ya muncul juga ya 2 menit lalu udah mantap nih Pak Ali siap-siap nanti dapat telepon nih ya dapat telepon nomor 3 nomor 3 ya di Pak Ananta oke di Pak Ali sendiri coba kira-kira anda mau berapa Pak padahal tadi belum ada ya konten tentang pabrik kayu balsa tinggal diperbanyak nanti teman-teman yang lain ada yang coba ya mungkin teman-teman lain yang sudah berhasil upload boleh di masuk ke halaman pertama nanti dapat hadiah ya Pak Ananta ya dapat hadiah dari Pak Ananta silahkan ada yang berhasil bertanya dari Pak Dia ya berarti buka Google bisnis dulu ya Pak setelah itu baru kita tambahkan maksudnya apa nih tadi kata kuncinya kali ya kata kunci dari Google nih saya ulangi ya jadi di Google buka misalkan coba kita tadi Ibu Dia usahanya apa Bu Unten bisa di ini fashion batik Pak batik ya nah lebih tepatnya apa Bu batik apa batik Kalimantan batik Kalimantan ya nah berarti Ibu Dia ketik disini Bu di Google yang dicari orang itu apa sih batik Kalimantan nah ini Kalimantan Timur Selatan Tengah Barat Utara Vector dan sebagainya yang bestsellernya apa Bu maaf Pak mau tanya dulu ini untuk Google ini berarti Google yang umum ya maksudnya seperti kalau kita masuk ke mesin pencarian Google gitu ya Pak ya betul jadi kata kuncinya carinya di Google karena dia yang Google.com.id Google.com.id Nah Bu Dia tinggal genti aja Bu tadi yang kayu balsa tinggal digenti batik Kalimantan mana daerah Ibu sehingga orang ketika mencari kata kuncinya batik Kalimantan Timur misalkan ya nanti munculnya ini di halaman satu konten yang sudah Ibu Dia buat itu ya ada lagi gak yang sudah berhasil membuat Nah ini Pak Nanta nih keren nih ini ya pabrik kayu balsa Surabaya tadi kita bikin Youtube tuh halaman satu wow mantap siap-siap Pak Ali nih order banjir order Pak Ali pokoknya orang yang cari ya halaman satu nih tinggal Bapak Ibu bikinnya sebanyak mungkin nanti ya dengan kata kuncin yang berbeda pabrik kemudian distributor sehingga Pak orang carinya ketemunya kamu lagi kamu lagi contohnya tadi yang Pak Ali ya saya juga jualan ini Pak jualan franchise itu saya ketiknya misalkan orang cari ya Waralabate Poci Sidoarjo kan di Sidoarjo Pak ya sama Sidoarjo ini produk saya muncul Pak di halaman kedua kalau masalah Halo Halo Nah ini di Wattpad juga nih ya tuh halaman tiga nih padahal dia cari tepoci loh tapi munculnya ya arti saya nih kita gak usah buka ini nih nah disini aja kan muncul nih klik whatsapp.me ini nomor marketing ya kita bisa masukin nah ini juga nih peluang viral nomornya kan sudah ada Waralabate Poci ya padahal apa ini ini kan nomor saya semua nih tuh flicker semuanya 6555 ya jadi itu Pak kita bisa target kata kunci apapun supaya produk kita bisa dicari orang makanya nih Waralabate saya bisa di 38 kota dari Google ini Bapak Ibu ya bisa di Youtube sama ya polanya di Instagram di Youtube yang penting Bapak Ibu bisa menguasai kata kuncinya jadi kalau orang carinya di Instagram nah yang pabrik tadi kan belum ada nanti silahkan bikin Pak di Instagram pabrik kayu balsa nah kan ini belum muncul nih tuh ini kan kompetitor nih kalau bisa nanti punya Pak Ali dengan konsep yang bersama tadi yang penting tahu caranya logikanya kurang lebih itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati